Oh ternyata seperti ini ya Allah Pantas saja bersih pantas saja nyaman lingkungannya guys ternyata hal ini yang diajarkan ya Oh my god ya Allah ya Allah terbaik lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Gaya Camujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali untuk kita bahas Tentunya dengan apa ya penjelasan-penjelasan yang detail seperti itu Bagaimana pengalaman mbak ini tentang istilahnya ketika dia tinggal di Malaysia berbulan-bulan Dan mereka ataupun mbak ini ya menemukan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Malaysia Yang membuat mbak ini menjadi kayak wow kok seperti ini gitu ya guys ya Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys let's go Pengalaman dan kesan positif tentang kehidupan di Malaysia Malaysia adalah negara yang memiliki banyak hal yang patut dihargai dan dijadikan contoh Terutama dalam aspek kehidupan sehari-hari Dalam sebuah video seorang kakak dari Indonesia yang telah tinggal di Malaysia selama beberapa bulan Berbagi pengalamannya mengenai beberapa aspek kehidupan di sana yang sangat ia hormati Berikut adalah beberapa poin yang menarik dari pengalamannya Pertama kebiasaan membuang sampah pada tempatnya merupakan hal yang sangat dihargai di Malaysia Bahkan anak-anak kecil pun sudah diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya Tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah atau masyarakat setempat juga selalu bersih dan terawat dengan baik Kebiasaan ini menunjukkan tingkat disiplin dan kesadaran lingkungan yang tinggi di kalangan masyarakat Malaysia Sejak dini anak-anak diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman Betul sih guys ya Karena lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman itu tercipta karena kita sendiri yang disiplin guys ya Jadi memang kalau disana itu dari kecil sudah diajarkan seperti itu Wow itu keren banget kalau gedenya gitu ya Mungkin jarang akan kita lihat orang disana itu buang sampah sembarangan dan lain sebagainya Dan sudah terbukti juga bahwasannya banyak TKI ataupun orang-orang yang terkerja disana Membuktikan bahwasannya betapa bersihnya gitu kan jalanan yang ada disana Orang itu gak buang sampah sembarangan gitu ya Kita bisa lihat disitu Kedua dalam aspek hubungan antar jenis kelamin Terdapat norma yang sangat dihormati Yaitu tidak boleh bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim Hal ini diterapkan dalam berbagai situasi Termasuk dalam transaksi jual beli Dimana kasir tidak menyerahkan uang kembalian langsung ke tangan pembeli lawan jenis Melainkan meletakkannya di meja Norma ini menunjukkan tingkat penghormatan terhadap nilai-nilai agama Dan budaya yang kuat di Malaysia Wah ini perlu juga ya guys ya Menghormati dan saling menghormati Antara lawan jenis ya guys ya Antara lelaki dan perempuan Kadang kita istilahnya punya uduk nih Nah kita punya uduk Tapi kasirnya tuh cewek gitu Saya kadang Mbak taruh aja mbak Nah gitu Biasanya saya seperti itu Karena kita kalau udah punya uduk guys ya Ya agak enak gitu ya guys ya Masa tiba-tiba batal cuma hanya sebatas itu saja gitu kan Maksudnya adalah kita menjaga ya Antara lelaki dan perempuan yang bukan mahrim itu untuk bersentuhan Seperti itu Karena hukumannya sangat-sangat berat sekali Itu yang perlu kita ketahui juga ya guys ya di dalam Islam Ketiga Masyarakat Malaysia sangat sadar akan penggunaan plastik yang berlebihan Banyak orang tua yang lebih memilih untuk tidak mengambil kantong plastik saat belanja Jika mereka bisa membawa barang belanjaan mereka tanpa plastik Kesadaran ini membantu mengurangi penggunaan plastik Dan mendukung upaya pelestarian lingkungan Wah keren sih guys ya Karena plastik itu sumber masalah Karena ketika kita kubur ataupun terkubur gitu Ataupun ya berserakan saja itu susah untuk terurai guys ya Sangat-sangat lama sekali Dan itu sangat-sangat mengganggu sekali apabila di sungai, pantai Dan juga ya di tempat-tempat kita, halaman-halaman kita gitu kan Nah disitu bagus kalau kita istilahnya lebih suka menggunakan hal-hal yang bag seperti itu ya kan Kantong-kantong yang dari kain ataupun dari kertas seperti itu ya guys ya Keempat, masyarakat Malaysia sangat menghormati etika pergaulan Misalnya, tidak diperbolehkan berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi atau dalam perjalanan Kecuali ada orang lain yang menemani Norma ini menunjukkan tingkat kesadaran sosial yang tinggi Dan keinginan untuk menjaga reputasi serta etika pergaulan yang baik Wow keren Pengalaman lain yang dibagikan oleh kakak ini adalah mengenai keramahan dan kedisiplinan dalam berkendara di Malaysia Dia menyebutkan bahwa selama dia belajar mengemudi di Malaysia Dia banyak belajar dari perilaku pengemudi setempat Yang cenderung disiplin dan menghormati aturan lalu lintas Selain itu, dalam perjalanan dari Medan ke Kuala Lumpur Meskipun menghadapi penundaan penerbangan yang cukup lama Dia tetap merasakan kenyamanan berkat fasilitas yang disediakan di bandara Misalnya, dia menghabiskan waktu menunggu di lounge yang nyaman Dengan berbagai fasilitas seperti makanan, minuman, dan tempat istirahat yang baik Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dan fasilitas umum di Malaysia cukup memadai Dan memperhatikan kenyamanan pengguna jasa Itu yang terbaik Maksudnya adalah ketika kita setelahnya mau perjalanan Tapi fasilitasnya gak ada Ataupun susah Ataupun bisa dikatakan tertunda Tapi gak ada fasilitas daripada pesawat Daripada ini Itu memang agak-agak gimana Masa kita lontang-lontung disitu Tanpa ada tempat yang nyaman Nah disitu pelayanan di Malaysia itu lumayan membuat banyak orang itu senang Secara keseluruhan pengalaman ini menunjukkan banyak aspek positif dari kehidupan di Malaysia yang bisa dijadikan contoh Terutama dalam hal kebersihan, penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya, kesadaran lingkungan, dan kedisiplinan Hal-hal tersebut mencerminkan karakter masyarakat Malaysia yang patut dihargai dan diikuti oleh masyarakat di negara lain Wow Yang patut dihargai dan diikuti oleh negara lain Video ini dipertontonkan dengan menggunakan bahasa Melayu dialek Indonesia Oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Inspirasi untuk warga kita ya Siapa pesan menyentuh dari mbak ini berkenaan dengan Malaysia Bagaimana istilahnya kita mengetahui sebuah negara ataupun masyarakat itu baik dan disiplin dan bagus Ya tentunya kita harus datang ke sana Dan mbaknya ini sudah membuktikan bagaimana istilahnya kedisiplinan daripada orang-orang Malaysia Ya masyarakatnya membuang sampah sembarangan Dan juga disitu antara hubungan lawan jenis itu juga dipertekankan Maksudnya adalah kerajaan juga ikut andil dalam hal itu Supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Seperti itu Karena budaya dan agama disana sangat-sangat dijaga sekali ya guys ya Dan selanjutnya yang perlu kita ketahui juga bahwasannya disana dari kecil sudah dididik untuk membuang sampah Dan dihargai ya guys ya Maksudnya ada penghargaan tersendiri kepada orang-orang yang patuh dan disiplin dalam membuang sampah Sehingganya apa? Berlomba-lomba lah orang untuk senantiasa disiplin Dan ketika waktu kecil sudah diajarkan seperti itu Maka ketika besar pun kita melihat Dan menyaksikan sendiri bahwasannya disana itu bersih ya guys ya Dan ya tidak menutup kemungkinan Ya mungkin ada juga yang kotor Tapi selama kita melihat ya vlog-vlog daripada orang-orang TKI disana ya guys ya Dan daripada testimonial kawan-kawan kita Itu mereka mengatakan bahwasannya disana itu bersih gitu ya guys ya Oke itu dulu videonya Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Bila ada salah kata mau dimaafkan Saya Amin Udu Ndiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax